Intro Kapolresi Malungun AKBP Heribertus Ompusunggu dalam konferensi persnya menjelaskan kasus narkoba dan judi. Pada kasus narkoba, jajaran Polresi Malungun berhasil mengungkap 12 kasus. Sebanyak 41 orang berhasil diamankan, terdiri dari 38 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Selain itu turut diamankan barang bukti berupa ganja, sabu, sepeda motor, telepon genggam, ATM, uang dan barang bukti lainnya. Dimana rinciannya Polsek Perdagangan 3 kasus, Polsek Tanah Jawa 3 kasus, Polsek Bangun 2 kasus, Polsek Serbelawan 1 kasus, Serimu Dolok 1 kasus, dan Polsek Kurba 1 kasus. Tersangka laki-laki 38 orang, perempuan ada 3 orang. Barang buktinya, disini ada 1.192,7 gram ganja. Sementara itu pada pengungkapan kasus perjudian, Satreskrim Polresi Malungun berhasil mengungkap puluhan pelaku perjudian jenis Togel dan judi jenis Samkwan. Puluhan pelaku perjudian tersebut ditangkap di beberapa lokasi berbeda. Satreskrim Simalungun juga berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai, sepeda motor, telepon genggam, dan barang bukti lainnya. Pengungkapan kasus perjudian berode tanggal 1 Januari sampai dengan 11 Januari 2020. Dimana 8 kasus berhasil diungkap oleh Satreskrim Polresi Malungun. 8 kasus diungkap oleh Polsek Jajaran, terbagi atas Polsek Bangun 1 kasus, Panitonga 1 kasus, Perdagangan 2 kasus, Purubah 1 kasus, Sidamani 1 kasus, Tanah Jawa 1 kasus, Polsek Dolok Panribuan 1 kasus. Para pelaku judi akan dijerat dengan pasal 303 Undang-Undang dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!